Api di bumi Majapahit, karya Riki Wicaksono, sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-49, yang mana episode ini adalah episode yang terakhir. Selamat mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Ini hanya berlaku bagi orang yang belum pernah merasakannya. Tepat sebelum benturan tenaga dalam terjadi, Morris mengendurkan sedikit perisainya dan mengurung energi pedang Arya Dwipa yang memiliki kepadatan luar biasa dalam perisai waktunya. Hei bodoh, jangan katakan kau sedang berusaha. Aku tak punya pilihan lain. Cakra loji tubuh Morris menghilang bersama serangan Arya Dwipa, sebelum sebuah ledakan terdengar dari sebuah lubang dimensi yang melempar tubuh Morris keluar. Dia menghisap serangan energi pedangku bersama tubuhnya ke dalam dimensi mata bulan. Agar ajian pengendali ruang waktuku tak mampu menjangkaunya, Arya Dwipa langsung bergerak mundur ketika serangan pedang es Sabrang datang. Di antara serpihan es yang hancur dan beterbangan di udara, Arya Dwipa menatap Morris geram ini kesekian kalinya adik Sabrang itu menemukan cara untuk bertahan tanpa harus menimbulkan ledakan energi yang bisa menghancurkan tubuh mentari. Naga api, tolong berikan sedikit kekuatanmu, ucap Sabrang cepat sebelum membentuk satu bayangan api untuk menekan Arya Dwipa. Hei bodoh, apa kau lupa jika menggunakan kekuatanku untuk menyerang akan? Ikuti saja perintahku, kita harus memberi waktu Morris memulihkan tenaga dalamnya, lagi pula ada sesuatu yang ingin aku pastikan, potong Sabrang. Kau harus mulai mempercayai tuanmu naga api, apa kau ingin mengulangi kesalahan di masa lalu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam pikiran Sabrang. Wisanggeni, ucap naga api terkejut sambil menoleh ke sekitarnya. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan anak ini, tapi besiaplah, aku akan datang pada waktu yang tepat agar kehadiranku tidak disadari jakah, ucap Wisanggeni pelan. Morris tampak terkejut saat melihat tubuh Sabrang mulai diselimuti kobaran api suci namun, saat dia akan bergerak membantu dan memperingatkan kakaknya, Chakraloji menahan tubuhnya. Chakraloji, apa yang kau lakukan, aku harus apa kau pikir dia begitu bodoh ingin mengorbankan wanitanya, Sabrang pasti punya rencana. Lebih baik kau pulihkan dulu lukamu sambil mencari cara untuk melawan ajian itu, kalian tidak akan mungkin terus bertarung seperti ini karena dengan kecepatannya, cepat atau lambat akan memaksa kalian menggunakan tenaga dalam dan menghancurkan tubuh gadis itu. Kelemahan, aku sudah mencoba mencarinya tapi Morris menghentikan ucapannya saat melihat Sabrang mulai mendesak Arya Dwipa, walau masih berhati-hati melepaskan serangan, dia bisa melihat kecepatan Sabrang terus memaksa lawan menggunakan mata bulannya. Sabrang yang sadar belum bisa menggunakan tenaga dalam untuk menyerang Arya Dwipa, memanfaatkan energi naga api untuk meningkatkan ayunan pedangnya hingga menghasilkan daya rusak yang cukup untuk mematahkan tulang lawan. Tunggu, apa mungkin Morris, berapa lama kau bisa menggunakan mata kegelapan untuk berpindah tempat? Suara Sabrang tiba-tiba terdengar dalam pikirannya. Menggunakan mataku, empat, tidak mungkin tiga menit dan aku harus kakang, jadi maksudmu? Benar, besiaplah, aku ingin kau mengamati gerakannya dan bergerak saat matanya mulai aneh. Sabrang tiba-tiba melepaskan hampir seluruh energi api suci untuk menekan Arya Dwipa, dan seiring dengan naiknya suhu udara, kecepatan Sabrang berada pada tingkat tertinggi. Semua yang ada di area pertarungan langsung menoleh. Mereka tampak takjub saat melihat kobaran api putih bergerak dengan kecepatan tinggi. Anom, yang berada jauh dari area pertempuran pun tampak terkejut dengan keputusan tuannya itu. Jika Arya Dwipa sampai berhasil memindahkan kembali serangannya, bukan hanya mentari yang akan tewas. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Nak, ucap Anom sebelum memperkuat perisai energinya. Senyum Jaka mengembang ketika perisai tenaga dalam, ataupun udaranya mulai tak mampu menahan tekanan api suci sula. Setelah merasakan satu tubuhnya hancur di puncak Suroloyo, Jaka merasa sudah waktunya bertarung sekuat tenaga untuk menahan mereka di Dieng sampai Aswatama bangkit. Jadi kau sudah memutuskan untuk mengorbankan gadis itu ya? Setelah melihat posisi bulan darah dan yakin sebentar lagi akan mencapai puncaknya, Jaka yang semakin terdesak mulai menyerap semua kekuatan yang ada di enam tubuh lainnya. Dia ingin bertaruh pada tubuh Arya Dwipah dan membiarkan lawannya membunuh tubuhnya yang lain. Sial, kesalahan terbesarku adalah tidak membunuhmu sejak dulu. Kecepatan Jaka kembali meningkat cepat. Dia berusaha mengimbangi gerakan Sabrang. Meningkatnya kecepatan Jaka membawa efek pada tubuhnya yang lain. Rubah putih yang masih belum mampu mendesak lawan karena harus berhati-hati dengan ajian pengendali darah, mulai bisa mengendalikan pertarungan setelah tak lagi merasakan energi Jaka di udara yang sejak awal berusaha menyusup ke dalam tubuhnya. Seolah memanfaatkan momentum yang ada, keturunan rakyat Arya Satya itu langsung menggunakan ledakan tenaga dalam iblis tingkat akhir. Sepertinya rencana kalian gagal total ya? Bulan darah kali ini akan menjadi penanda kematian kalian, ucap rubah putih penuh percaya diri. Bukankah kita sama-sama gagal, kuakui kalian mampu membuatku terkejut, tapi sepertinya orang yang aku tunggu telah tiba, gerakan Jaka terhenti seketika saat tebasan golok rubah putih memotong kepalanya. Di antara kesadarannya yang mulai menghilang, Jaka sempat menggerakkan telunjuk tangannya ke arah pepohonan yang tiba-tiba layu dan mengering terkena energi aneh yang mulai menyelimuti Nusantara. Apa kau tahu rasa sakit yang muncul saat energi kehidupan kalian dihisap perlahan? Energi kehidupan ucapan rubah putih terhenti ketika merasakan tenaga dalamnya perlahan meluap tanpa bisa dihentikan. Aswatama, gawat, aku harus secepatnya ke puncak Suroloyo, rubah putih melesat cepat ke arah Emi yang masih bertarung. Kalian sudah kalah, apa kau pikir membunuhku bisa menghentikan kebangkitan Tuan Aswatama? Arya Dwipa yang sudah mulai bisa mengikuti kecepatan Sabrang terus memaksa mata bulannya sampai batas tertinggi. Walau sudah terasa sakit, tak ada pilihan lain baginya karena serangan api putih Sabrang tak mampu lagi diikuti dengan mata biasa. Kita tak akan tahu jika belum mencobanya. Lagi pula aku memiliki orang-orang hebat yang akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Sabrang yang juga mulai merasakan energinya terhisap bersiap dengan serangan terbaiknya. Morris, aku percayakan nyawa tari padamu, ucap Sabrang sebelum merubah gerakan pedangnya di udara. Saat melihat keanehan di mata bulan lawannya, dia mengayunkan pedangnya ketika Arya Dwipa dengan sengaja membuka celah pertahanan. Dengan gabungan energi Arya Dwipa dan bulan darah, dia yakin mampu menahan serangan api suci sebelum memindahkannya ke tempat lain. Bagus, datanglah dan akan aku hancurkan tubuh wanita yang sangat kau cintai, ucap Arya Dwipa sambil menyambut serangan Sabrang. Terang, tepat setelah pedang keduanya berbenturan, pusaran energi yang tercipta dari gesekan tenaga dalam keduanya yang bercampur dengan energi bulan darah dan aura Aswatama, tiba-tiba membentuk sebuah lubang dimensi aneh yang mengeluarkan hawa panas sebelum mulai menghisap semua yang ada di sekitarnya. Kuatnya tekanan lubang dimensi itu bahkan terasa sampai puncak suroloyo dan menggetarkan lima formasi batu yang ada di pusat waktu hingga membuat sesosok tubuh yang sedang duduk bersemedi di tengah pilar itu membuka matanya. Aura ini, ucapnya terkejut, hancurlah bersama sampah yang kau anggap teman itu, mata Arya Dwipa memerah, dan tepat sebelum dia menggunakan ajian pengendali ruang waktu untuk memindahkan serangan, kobaran api suci sulam meluap dari tubuh Sabrang bersamaan dengan munculnya Morris tepat di belakangnya. Sisanya kuserahkan padamu Kakang, energi wisanggeni meluap cepat dari tubuh Morris dan menyatu dengan naga api sebelum tubuhnya terlempar jauh akibat tekanan gabungan kekuatan dua ruh sula itu. Wush, Arya Dwipa yang hampir berhasil memindahkan pusaran energi itu tiba-tiba terlempar bersamaan dengan meredupnya mata bulan. Mataku setiap kekuatan pasti memiliki batas, Begitu juga dengan mata bulan, bagaimana mungkin kau melupakan hal sederhana seperti itu, entah bagaimana caranya, Sabrang tiba-tiba sudah berada di belakang Arya Dwipa dan menghujamkan pedangnya yang sudah diselimuti energi wisanggeni. Tekanan energi yang muncul dari lubang dimensi itu nyatanya tak hanya menyebar ke seluruh Nusantara, Minak Jingo yang berada jauh di dalam Dieng pun merasakan tubuhnya mulai gelisah, dia bahkan hampir terpeleset dan jatuh ke dalam lahar panas, yang sudah memenuhi seluruh arena Dieng saat melompat dari satu batu ke batu lainnya. Apa terjadi sesuatu di atas sana, ucap Minak Jingo sebelum kembali bergerak untuk mencari keberadaan Lingga, dia harus berkejaran dengan waktu karena tempat itu mulai terlihat tak mampu menahan tekanan magma dari bawah. Setelah bergerak lincah di antara luapan magma yang melepaskan hawa panas, Minak Jingo kembali menghentikan langkahnya tiba-tiba di gerbang ketiga Dieng. Wajahnya tampak sedikit khawatir, karena sudah dua kali dia mengelilingi seluruh penjuru Dieng, tapi tak sekalipun merasakan keberadaan atau energi Lingga. Seharusnya, dengan tenaga dalam yang dimiliki Lingga, dia akan dengan mudah menemukannya walau sedang terluka. Kekhawatiran Minak Jingo semakin memuncak, karena di saat bersamaan dia juga tak merasakan energi jaka, mereka berdua seolah hilang di telan bumi. Di mana kau sebenarnya Lingga? Harusnya, pandangan Minak Jingo tiba-tiba terhenti di satu titik. Walau terlihat samar, dia yakin benda yang dilihatnya tertancap di tanah dan hampir tertutup lahar panas adalah pedang langit milik Lingga. Dengan satu hentakan, Minak Jingo melesat dan menyambar pedang itu sebelum mendarat di salah satu batu besar yang menutup gerbang terakhir Dieng. Minak Jingo kembali meningkatkan konsentrasinya dan berharap bisa merasakan energi Lingga. Pedang ini memang miliknya? Apa mungkin dia? Tubuh Minak Jingo tiba-tiba terhempas saat ledakan besar yang berasal dari lembah merah Dieng melepaskan seluruh magma yang selama ini terkubur di tempat itu. Tak sampai satu detik, gelombang tsunami lahar panas langsung tercipta setelah ledakan dan mendekat dengan cepat menghancurkan semua yang dilewatinya. Sadar Dieng akan segera runtuh karena tak mampu lagi menahan tekanan magma, Minak Jingo langsung membuka lubang dimensi dengan matanya. Maafkan aku Lingga, ku harap kau selamat dan kita bisa bertemu lagi, ucap Minak Jingo sebelum tubuhnya menghilang dihisap lubang dimensi. Tubuh Arya Dwipa bergetar hebat saat pedang yang tertancap di tubuhnya, tiba-tiba melepaskan pusaran energi hitam yang merusak seluruh organ dalamnya. Energi Wisanggeni, jadi kau juga sudah bangkit ya? Sudah lama sekali aku tidak merasakan kekuatan ini setelah sekian lama. Dengan sisa-sisa tenaga dalamnya, Arya Dwipa mencoba mengaktifkan kembali mata bulannya untuk memindahkan serangan itu dengan ajian pengendali ruang waktu. Tidak mungkin dia masih bisa menggunakan mata bulannya dengan kondisi tubuh seperti itu. Sabrang yang bisa merasakan mata bulan lawannya mulai aktif kembali berusaha menarik pedangnya, namun Arya Dwipa mampu bergerak lebih cepat dan mencengkram pedang itu. Aku menang, ucapkan selamat tinggal pada wanita jaka tersentak kaget, saat mata bulannya yang sudah hampir terbentuk sempurna tiba-tiba kembali meredup seolah sang pemilik aslinya tak mengizinkan mata itu aktif. Matanya apa mungkin tubuh Arya Dwipa menolak mengaktifkan mata bulannya, naga api yang merasa mendapatkan peluang untuk menyerang jaka, langsung melepaskan energi api sucinya ke udara hingga membentuk tubuh naga yang sedang menggunakan jubah berwarna hitam pekat. Seketika, pemandangan yang sangat menakjubkan tercipta bersamaan dengan naiknya suhu udara sampai tingkat tertinggi, hingga membuat semua yang ada di tempat itu menoleh. Inikah kekuatan naga api yang sebenarnya sadar sesuatu akan terjadi, Morris dan semua pendekar yang ada di sekitar Dieng bergerak menjauh ketika kobaran api itu tiba-tiba menggeliat di udara sebelum masuk dengan cepat ke tangan kanan Sabrang. Seolah mengerti dengan tanda yang diberikan naga api, Sabrang memadatkan energi yang mengalir deras di tubuhnya sebelum melepaskan ke dalam pedangnya. Apa kau pikir bisa seenaknya menggunakan tubuh orang lain? Sebuah energi kejut yang diikuti ledakan api membakar tubuh Arya Dwipa dan Ruh Jaka dalam sekejap. Ledakan energi besar yang keluar dari tubuh Sabrang bahkan membuat suasana malam berdarah itu menjadi sangat terang untuk sesaat. Di antara kobaran api yang masih membumbung tinggi di udara dan percikan air laut yang terus bergejolak, Sabrang tampak mengusap darah segar yang keluar dari hidungnya sambil mengatur nafas. Sepertinya tubuhku sudah menua, ucap Sabrang sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, ketika energi Wisanggeni memadat di tubuhnya dan membentuk sebuah jubah berwarna hitam dengan corak merah keputihan. Menua, jangan bercanda, bahkan tubuh Jayabaya tak mampu menahan gabungan kekuatanku dan Wisanggeni. Apa kau sadar seberapa mengerikannya tubuhmu itu? Balas naga api yang dijawab dengan anggukan Wisanggeni. Kau harus berhati-hati dengan pendekar ini naga api, karena bagaimanapun darah Jayabaya mengalir di tubuhnya, ucap Wisanggeni dalam hati. Tubuh mengerikan, aku hanya, ucapan Sabrang terhenti ketika tubuhnya meluncur deras ke bawah. Morris yang melihat kakaknya hampir jatuh ke laut, langsung menggunakan teleportasinya untuk menangkap tubuh Sabrang. Dengan satu hentakan, dia melesat di antara gelombang air laut yang semakin besar ke arah tebing kelam dieng. Namun, saat Morris hampir sampai di tebing itu, lubang dimensi aneh yang tadi tercipta akibat benturan kekuatan Sabrang dan Arya Dwipa menghisap tubuhnya dan semua yang ada di sekitar. Apalagi ini, hawa dingin seketika meluap dari tubuh Morris dan membekukan air laut yang dipijaknya dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha bertahan sambil menciptakan lubang dimensi untuk menarik tubuhnya dan Sabrang. Tapi, saat lubang dimensinya baru terbuka setengah, bongkahan es yang menahan kedua kakinya hancur. Gawat, tanpa pijakan seperti ini yang mulia, melihat Sabrang dan Morris terhisap dengan cepat, Emi bersiap melompat. Hentikan, pergilah atau kita semua akan terhisap. Aku akan mencari cara untuk tubuh Morris yang sudah kehilangan pijakan berputar di udara dan terus bergerak mendekati lubang dimensi itu. Sial, apa tidak ada cara lain? Dan, umpat Morris sambil memeluk tubuh Sabrang erat. Saat bebatuan tebing Dieng mulai hancur dan ikut terhisap, rubah putih menyambar tubuh Emi dan memerintahkan semua pendekar yang tersisa untuk pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Kakang, sepertinya kita, tepat sebelum Morris dan Sabrang masuk ke dalam lubang dimensi misterius itu, Minak Jingo melesat mendekat dan membentuk energi keris sebagai pijakan untuk melompat. Besiaplah pangeran, aku akan melempar kalian ke puncak Suroloyo, lengan Minak Jingo dengan cepat mencengkram tangan Morris dan menariknya masuk ke dalam lubang dimensi yang sudah dipersiapkan sejak awal. Wuus, Gusti Ratu, beberapa pendekar lainnya juga mulai kehilangan kesadaran akibat aura aneh ini, Arung terlihat berlari mendekati Tungga Dewi, yang masih sibuk mengalirkan tenaga dalam ketubuh dua pendekar aliansi yang energinya terus dihisap oleh energi Aswatama yang mulai memenuhi puncak Suroloyo. Apa kalian sudah menemukannya? Jawab Tungga Dewi cepat. Arung menggeleng pelan, selain lubang-lubang dimensi yang terus bermunculan, tak ada sedikitpun tanda keberadaan portal itu. Sial, aku yakin portal itu mulai terbuka di suatu tempat karena aura aneh ini terus menguat, ucap Tungga Dewi sebelum menghentikan aliran tenaga dalamnya. Tungga Dewi terlihat berpikir sejenak, sambil mengatur napasnya yang sudah tak beraturan, tak mudah mengalirkan tenaga dalam ketubuh orang lain saat dia sendiri merasakan tenaga dalamnya terus dihisap oleh energi aneh yang mulai memenuhi puncak Suroloyo. Bahwa semua pendekar yang tidak sadarkan diri kemari secepatnya, aku akan mencoba mengalirkan. Kita harus mundur dari tempat ini Gusti Ratu, tenaga dalam Anda sudah terkuras abis, jika terus seperti ini, Anda bisa kehilangan nyawa, potong arung cepat. Mundur katamu, apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika Aswatama berhasil bangkit bentak Tungga Dewi? Tapi Anda tak bisa terus seperti ini, balas arung cepat. Apakah kau sedang membantah perintahku? Arung, mohon maaf Gusti Ratu, tapi hamba hanya melakukan tugas yang diberikan Tuan Wardana untuk menjaga Anda, jawab arung cepat. Arung terpaksa membantah ucapan Tungga Dewi, karena selain situasi yang semakin mencekam, aura Aswatama yang terus menghisap energi kehidupan semakin terasa pekat di puncak Suroloyo. Aku tahu kau mengkhawatirkan aku, tapi belum sempat Tungga Dewi menyelesaikan ucapannya, belasan pohon besar dan beberapa bangunan peninggalan suku Atlantis yang ada di puncak Suroloyo tercabut dari tanah dan melayang di udara sebelum mengering secara perlahan. Tidak hanya itu, ketika bulan darah sudah benar-benar terbentuk sempurna, pusaran-pusaran angin yang mampu merobohkan pepohonan tiba-tiba muncul bersamaan dengan tekanan udara yang terus meningkat. Beberapa tubuh pendekar yang masih belum sadarkan diri pun ikut terangkat ke udara menyatu dengan pepohonan yang lebih dulu melayang. Tungga Dewi yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengalirkan tenaga dalam di kedua kakinya untuk menjaga cengkraman agar tidak ikut melayang. Hamba mohon Gusti Ratu, kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini, ucap Arung semakin khawatir. Tungga Dewi tampak berpikir sejenak sebelum memberikan perintah. Baik, bahwa semua pendekar yang masih selamat menjauh dari tempat ini, aku akan bertahan semampuku untuk mencari keberadaan portal itu. Tapi Gusti Ratu, Anda ini perintah Arung, kau masih menganggap aku seorang ratu bukan potong Tungga Dewi cepat. Arung langsung terdiam, dia sempat ragu untuk sesaat sebelum mengangguk pelan. Hamba akan segera kembali setelah mengantar mereka ke kaki gunung, balas Arung sebelum melesat pergi. Tungga Dewi mengangguk sambil menatap kepergian Arung, sambil menggenggam kalung yang diberikan sabrang, dia mulai menajamkan matanya. Aku harus menemukan portal itu sebelum tenagaku habis, ucap Tungga Dewi sambil bergerak ke selatan. Arya yang sejak awal memperhatikan Tungga Dewi dari jauh, tampak menatap kepergiannya sampai tubuhnya menghilang di telan malam. Harusnya Bibi tidak harus sampai berkorban seperti ini ucapnya dalam hati. Kau harus membantunya nak, dia akan tewas jika terus seperti ini, sahut eyangwesi. Tidak untuk mengurung sisi gelapku, kita harus membiarkan dia bangkit terlebih dahulu, balas Aswatama. Kau ingin mengorbankan nyawa orang lain hanya karena ambisi tak masuk akal itu, aku bahkan masih belum percaya apakah kau benar-benar. Cukup kalian tidak perlu berdebat, akulah yang akan memutuskannya potong Arya sambil menatap bulan darah untuk sesaat, sebelum memutuskan bergerak ke arah Tungga Dewi pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Kita sudah membuat perjanjian. Jika kau tidak suka dengan keputusanku, pergilah dari tubuhku, tak ada yang bisa mengatur hidupku selain aku sendiri, potong Arya cepat. Kau, apa kau ingin menyelamatkan satu nyawa dan mengorbankan semua orang, bentak Aswatama? Bukankah sudah ku katakan, bahwa aku tidak peduli dengan nasib mereka, balas Arya sambil terus bergerak di antara pepohonan yang melayang di udara. Dia kemudian mengaktifkan mata bulannya untuk mencari keberadaan Tungga Dewi. Pandangannya tiba-tiba terhenti pada sesosok tubuh yang sudah melayang di udara, dan dengan satu hentakan, Arya menyambar tubuh itu cepat seolah tidak terpengaruh sedikitpun dengan aura Aswatama yang semakin terasa. Saat Arya menyambar tubuh Tungga Dewi dan bergerak mundur, dia melihat sebuah portal seukuran tubuh manusia yang diselimuti energi kemerahan berada di antara dua buah pohon besar. Portal itu tepat sebelum kakinya menyentuh tanah, Arya dihantam oleh sesuatu yang keluar dari sebuah lubang dimensi. Kita sudah sampai ketua, ucap Minak Jingo saat melihat Sabrang sudah sadarkan diri. Periksa tempat ini, dan temukan portal itu secepatnya, aku dan Morris akan. Hei, bukankah tempat ini begitu luas? Kenapa kalian harus mengatur strategi di atas tubuh orang lain? Ucap Arya kesal karena tubuhnya diinjak Sabrang dan Minak Jingo. Kau, sejak kapan kau ada di bawahku? Balas Sabrang bingung. Harusnya aku yang bertanya padamu Raja Bodoh. Arya bangkit dengan kesal namun, belum sempat dia membersihkan bajunya, sebuah energi melesat dengan kecepatan tinggi dan mengarah ke tubuhnya. Sabrang, Morris, dan Minak Jingo langsung bereaksi. Mereka membentuk sebuah perisai gabungan tenaga dalam untuk menahan energi aneh yang mengincar Arya. Naga api bahkan bereaksi lebih keras. Kobaran api berbentuk naga yang tadi muncul di dieng kembali terlihat dan melahap energi itu. Aswatama sudah terlepas, teriak naga api panik. Aswatama belum selesai rasa terkejut Sabrang. Energi misterius itu berhasil menembus pertahanan naga api dengan mudah sebelum mendarat di tubuh Arya. Tubuh Arya sempat terdorong beberapa langkah ke belakang, sebelum terhenti ketika separuh kaki kanannya masuk ke dalam tanah karena menahan energi itu. Sadar tubuhnya bisa hancur oleh serangan itu, Arya dengan cepat menghisap energi aswatama dengan mata bulannya. Bersamaan dengan terhisapnya energi aneh itu, sebuah ledakan besar terdengar dari portal yang tadi dilihat Arya, dan melepaskan tekanan besar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tekanan energi mengerikan itu bahkan membuat pepohonan yang beterbangan di udara berubah menjadi serpihan debu. Aku tahu di mana portal itu berada, Arya yang untuk pertama kalinya merasakan takut, cepat bergerak ke arah portal yang sudah hampir terbuka seluruhnya. Ayo kita lakukan aura naga api, Wisanggeni, Chakraloji, Eyangwesi dan Anom meluap dari tubuh mereka sebelum menyatu di udara, dan membentuk sebuah perisai tenaga dalam yang mengurung portal itu. Sabrang, Minakjingo, Morris, dan Arya menyebar ke empat titik sambil menancapkan pedangnya di tanah. Wuus, sebuah energi yang keluar dari portal penghubung Sula menyebar cepat untuk menekan perisai gabungan empat ruh terkuat. Tekanan ini, tubuh Sabrang dan yang lainnya bergetar hebat saat energi itu menghisap energi mereka dengan cepat. Naga api, jadi kau mengundang banyak sampah untuk menyambut kedatanganku, sesosok tubuh yang memegang sebuah pedang berwarna keperakan tiba-tiba terbentuk di antara energi yang terus keluar dari portal penghubung itu. Kau benar-benar tak pernah belajar dari masa lalu, ruh Aswatama menghentakkan kakinya tiba-tiba, dan menciptakan percikan energi yang luar biasa besar, hingga membuat perisai gabungan itu hancur di beberapa titik. Gawat, kita terlambat ucap naga api, kakang perisai ini tidak akan bisa bertahan lama, harus ada yang Morris tersentak kaget saat melihat Arya bergerak menyerang, dia membentuk pedang energi di tangannya dan mengayunkan sekuat tenaga. Arya melepaskan hampir seluruh tenaga dalamnya, namun ketika pedangnya hampir menjangkau lawan, gerakannya terhenti bersamaan dengan munculnya belasan luka di tubuhnya. Tak sampai setengah detik, tubuh Aswatama sudah muncul di hadapan Arya dan mencengkram lehernya. Cepat sekali, Arya yang masih berusaha melepaskan diri tersentak kaget saat sebuah energi pedang menghujam tubuhnya. Terpilihnya kau menjadi wadah untukku, bukan berarti aku tak akan membunuhmu, ucap Aswatama dingin. Bukan kau yang memilihku, tapi aku yang memilihmu. Tubuh Arya menghilang dari pandangan. Ketika Morris memindahkannya dengan teleportasi, bersama Sabrang, Minak Jingo, mereka bergerak menyerang bersamaan. Mata kegelapan, menarik, mari kita lihat sampai kapan kalian bisa berpindah posisi seperti tikus, seolah tidak terganggu sama sekali dengan jurus teleportasi, Aswatama menyambut serangan mereka dengan mudah. Dia bahkan beberapa kali mempermainkan lawannya dengan ajian penguasaan kehendak ilusi mutlak, dengan ajian tertinggi kitab Sabdologi itu, bahkan sebutir debu yang jatuh di antara pusaran energi itu pun terlihat sangat jelas di matanya. Gabungan kekuatan lima ruh terkuat alam semesta, benar-benar tak mampu menekan Aswatama sedikitpun. Naga api, dia hampir berhasil membangkitkan seluruh energinya, jika terus seperti ini tak akan ada yang bisa menghentikannya, ucap Chakraloji khawatir. Diam kau rusialan, apa kau pikir, segel pusaran waktu, aku bisa mencoba menutup portal itu tapi harus ada yang mengalihkan perhatiannya, tapi sayangnya dengan ajian penguasaan kehendak ilusi mutlak, sangat sulit mengelabuinya, potong Chakraloji. Mengelabuinya, tunggu, naga api tiba-tiba menoleh ke arah batu satam yang beterbangan di udara, mungkin aku bisa mengalihkan perhatiannya, berapa detik waktu yang kau butuhkan untuk membuat segel itu? Dua detik, jawab Chakraloji cepat, baik, ayo kita coba. Naga api tiba-tiba menarik energinya dari perisai gabungan tenaga dalam dan memusatkan di tubuh Sabrang. Apa kau masih bisa bergerak lebih cepat dari ini? Tanya naga api tiba-tiba. Mungkin Sabrang yang sudah mendengar rencana naga api mengendurkan serangan sebelum menggunakan ajian inti lebur tingkat akhir, dia kemudian melakukan telepati dengan Arya dan Morris. Morris, apa kau ingat pertarungan kita dengan lakas suara? Aku ingin kau menukar tubuhku ketika Arya berhasil mendekat, ucap Sabrang dalam pikiran Morris. Tunggu Kakang, jangan bilang kau meminta aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya Arya yang bisa mendekati Aswatama, jawab Sabrang sambil menoleh ke arah Arya. Sial, kenapa aku yang selalu dijadikan umpan? Arya bergerak mendekat, dan di saat bersamaan, Sabrang, Minak Jingo, dan Morris bersiap dengan serangannya. Keempatnya menyerang bersamaan, dan sesuai dugaan Sabrang, Arya yang memiliki energi Aswatama berhasil mendekat cepat. Hei Iblis Sialan, apakah kau tidak punya sedikitpun bayangan mesum seperti sisi baikmu? Arya mengayunkan pedangnya, kali ini dia mengerahkan hampir seluruh energi Eyangwesi dalam pedangnya hingga membuat waktu terhenti. Aswatama yang melihat serangan Arya datang terlihat tenang, sambil merubah gerakan tangannya, dia membuat tubuh Arya kembali membeku di udara. Kali ini, akan aku hancurkan ruhmu selamanya, siluet kobaran api putih keperakan menyelimuti lengan Aswatama. Saat lengannya hampir menyentuh leher Arya, Morris menggunakan matanya untuk menukar tubuh Sabrang dan Arya. Sudah saatnya kau kembali ke duniamu Aswatama, Sabrang menggunakan hampir seluruh energi naga api dan wisanggeni dalam jurus tapaknya. Tapak mencengkram langit krak, saking kuatnya tapak mencengkram langit milik Sabrang membentur perisa energi Aswatama, beberapa tulang tangannya retak. Kau pikir serangan ini cukup untuk menahan aku? Aswatama memadatkan energinya dengan cepat, dan ketika bersiap untuk melakukan serangan balik, lima energi keluar dari dalam batu satam dan masuk ke dalam tubuh Sabrang membuat kekuatan naga api meluap dan membentuk sebuah energi pedang di udara. Kau selalu merepotkan kami naga api, ucap suwanggi, kemamang, bilah gelombang, siren, dan kirana. Morris sekarang Sabrang mendorong pedang energi itu, hingga membuat Aswatama terlempar ke dalam portal. Dan ketika dia berusaha keluar kembali, segel waktu Chakra Logi yang menyatu dengan kekuatan naga api, wisanggeni, dan eyangwesi muncul dan mengacaukan aliran waktu sebelum menghisap portal penghubung sampai menghilang. Blur, seolah sedang melakukan perlawanan, sebuah ledakan besar terjadi dan melempar semua yang ada di sekitarnya sebelum portal itu menghilang dalam pusaran waktu. Sabrang, Morris, Minak Jingo, dan Arya bahkan sampai terlempar cukup jauh akibat ledakan itu. Dalam sekejap, ratusan bahkan ribuan lubang dimensi menghilang bersamaan dengan terdengarnya suara keras ketika bebatuan dan pohon besar yang melayang di udara jatuh ke tanah. Suasana mencekam malam itu perlahan menghilang saat bulan purnama berwarna merah darah itu tertutup awan, menandakan siklus bulan darah telah usai. Ketika suasana malam mulai tenang, sekelebat energi tiba-tiba muncul dari kegelapan dan melesat ke arah Arya yang masih tak sadarkan diri, energi itu sempat berputar di atas tubuh Arya sebelum masuk dengan cepat. Arya tersentak kaget, dia membuka matanya perlahan dan menatap langit yang menghitam. Pada akhirnya beban itu benar-benar berada di pundakku, ucap Arya sambil tersenyum kecut. Morris membuka matanya perlahan ketika mendengar suara wardana memanggilnya, cukup lama dia terdiam sambil menatap orang kepercayaan sabrang itu sambil mengalirkan tenaga dalam untuk meredam rasa sakit di tubuhnya. Pangeran, Anda baik-baik saja, ucap wardana cemas. Paman, Morris berusaha bangkit namun dia mengurungkan niatnya saat rasa sakit itu kembali datang. Sebaiknya Anda jangan terlalu banyak bergerak dulu pangeran, Chandra Kurama dan Wulan sedang dalam perjalanan kemari bersama para pendekar masa lalu, mereka akan membantu mengangkat tubuh Anda, ucap wardana pelan sambil menatap sekitarnya. Bulu kuduknya langsung berdiri, saat melihat separuh puncak suroloyo hancur tak bersisa, dia tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya pertarungan yang terjadi sebelum kedatangannya. Syukurlah, pada akhirnya semua baik-baik saja, ucap Morris sebelum batuk darah. Pangeran Anda, aku baik-baik saja paman, sebaiknya kau memeriksa kondisi kakang sabrang dan yang lainnya, aku yakin tubuh mereka ada di sekitar sini, potong Morris cepat. Wajah wardana tiba-tiba berubah, walau dia berusaha menutupinya tapi tak ada yang luput dari pengamatan Morris. Apa sesuatu telah terjadi, tanya Morris cepat, wardana menggeleng pelan, aku sudah memeriksa semua area puncak suroloyo, tapi hanya tubuh minak jingo dan area yang kutemukan, yang mulia. Tidak mungkin, aku masih ingat dengan sangat jelas tubuh kami semua terlempar, ketika portal penghubung itu tertutup, aku yakin kakang, Morris tak mampu melanjutkan ucapannya ketika pandangannya mulai gelap. Nyatanya, luka dalamnya jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Wardana menatap wajah Morris cukup lama, ada rasa bersalah untuk meninggalkannya dalam keadaan tak sadarkan diri sendirian, namun, dia harus melakukannya untuk suatu alasan. Wardana kemudian bangkit dan menundukkan kepalanya memberi hormat. Maafkan aku pangeran, tapi aku benar-benar harus pergi, semoga suatu saat kita bertemu lagi, ucap wardana sebelum melangkah pergi. Jika kau pergi sekarang dan menghilang begitu saja, semua orang akan menganggapmu pengecut. Wardana, aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu, tapi melarikan diri dari pertempuran adalah sikap seorang pengecut. Rubah putih tiba-tiba muncul dari balik pohon dan menghadang jalan wardana. Wardana tampak terkejut saat melihat rubah putih, dia terdiam sesaat sebelum tersenyum lembut. Kau benar, aku mungkin hanya seorang pengecut yang takut mati, apa kau ingin membunuhku, balas wardana. Kau, rubah putih sempat tersulut emosinya saat mendengar jawaban wardana, namun, dia memilih menahannya ketika melihat wajah orang kepercayaan sabrang itu mengeras. Kau mungkin sangat pintar, tapi tak pandai menyembunyikan masalah wardana. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi, kau menghilang begitu saja, seolah menghindari pertempuran besar yang telah membunuh ratusan pendekar yang percaya padamu, ucap rubah putih pelan. Rubah putih, jika kau percaya padaku tolong izinkan aku pergi, tapi jika tidak bunuh aku sekarang juga, balas wardana. Membunuhmu, rubah putih mengernyitkan dahinya, untuk saat ini aku masih belum bisa mengatakannya karena sebenarnya aku juga belum tahu harus berbuat apa, tapi percayalah, suatu saat kalian akan mengerti apa yang kulakukan. Jika tindakanku ini dianggap pengecut, maka aku akan dengan senang hati menanggung penghinaan ini. Wardana melangkah pergi melewati rubah putih yang tidak berusaha mencegahnya. Kembalilah secepatnya, atau aku akan membunuhmu, balas rubah putih cepat sambil menatap kepergian wardana. Itulah terakhir kalinya rubah putih melihat wajah wardana, karena setelah kejadian di puncak Suroloyo, sang naga tidur seolah menghilang di telan bumi bersama rajanya. Menghilangnya wardana, seolah menutup siklus bulan darah yang telah merenggut banyak nyawa tak bersalah, namun, seperti yang selalu dikatakan Sabrang, alam selalu mempunyai cara untuk mengembalikan keseimbangannya. Siklus bulan darah memang telah merenggut banyak nyawa namun, setelah kejadian besar itu dunia persilatan menjadi tenang, setidaknya untuk beberapa waktu. Menghilangnya Sabrang dan keputusan semua pendekar masa lalu untuk mundur dari dunia persilatan, membuat kekuatan dunia persilatan berubah. Angin biru yang dipimpin Arta menjelma menjadi kekuatan baru, setelah tengkorak merah dan singa emas juga tidak diketahui keberadaannya. Arta yang berhasil merangkul hampir semua perguruan dari berbagai aliran, membuat permusuhan di dunia persilatan terhenti sesaat. Namun, di antara suasana damai itu, Morris dan semua pendekar masa lalu tetap waspada dan mengamati dunia persilatan dari air terjun tujuh mata air. Entah kenapa, perasaan mereka mengatakan jika pertempuran masih jauh dari usai. Mereka yakin, menghilangnya Sabrang dan Wardana bukan tanpa alasan, sampai perintah dari sepasang naga kembar itu datang kembali, tak ada waktu untuk benar-benar bersantai. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.